Rektor Universitas Nahdlatul Ulama UNUSA Jazidin menyatakan, launching mobil data cerdas sejalan dengan komitmen UNUSA dalam perkembangan industri 4.0, di mana data menjadi ujung tombak dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan. Mobil data cerdas sembangan dari PT Indosat ini akan digunakan untuk menghimpun beberapa data penting secara real time. Mobil ini dilengkapi dengan sensor-sensor untuk merekam semua data dari lingkungan sekitar seperti kualitas udara, serta kondisi jalan dan lalu lintas yang kemudian akan diolah menjadi informasi yang lebih bermanfaat, seperti lokasi jalan rusak dan berlubang untuk membantu dinas pekerjaan umum. Analisa polusi udara di lokasi tertentu pada jam tertentu juga dapat digunakan untuk membantu dinas lingkungan hidup, serta kondisi lingkungan sekitar pada lokasi dan jam tertentu untuk membantu sakwal PP dan kepolisian dalam mendeteksi kepadatan kendaraan berikut penyebab kemacetan pada lokasi dan jam tertentu. Dan ke depan itu akan ada database ekonomi, ekonomi berbasis data. Ini jauh lebih mendasar. Sebab kita semua tahu informasi itu di-create karena adanya, kita menguasai yang lebih mendasar lagi, insya Allah nanti ekonomi yang berbasis data itu, kita juga akan bisa menjadi pemain yang berperanan penting. YASIDI menambahkan kemampuan memaparkan data dari lingkungan yang dilalui mobil tersebut, dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Dari Sudabaya, Eko Widerum RTP melaporkan.